Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat bertemu kembali di seputaran penyetingan inverter dan untuk video kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara mereset parameter inverter kembali ke pengaturan pabrik yang mana inverter ini adalah inverter downpost dengan tipe PLT 2900 sebelum mereset sebagai perbandingan kita lihat dulu parameter inverter ini untuk 102 ini motor power 0,55 kW kemudian untuk 103 motor voltase 380 volt untuk motor frekuensi ini 60 H untuk motor current 1,68 ampere selanjutnya untuk minimum frekuensi ini 204 ini setting 10 H dan untuk 205 ini maksimal frekuensi 90 H selanjutnya untuk akselerasi ini 6 second dan 208 deselerasi 5 second dan nanti kita lihat untuk settingan parameter ini setelah di reset kita kembali lagi ke posisi awal untuk frekuensi monitor FR00 selanjutnya untuk meresetnya caranya sangat mudah tekan quick menu kemudian plus dan data change ditekan bersamaan tapi sebelumnya kita matikan dulu untuk power inverter ini kemudian setelah power inverter ini off kita tekan untuk quick menu plus dan data change secara bersamaan ini harus benar-benar menekan setelah itu kemudian nyalakan lagi inverter ini dan tunggu beberapa detik sampai inverter ini nyala kemudian kita lepas dan untuk parameter ini telah kembali ke pengaturan awal pabrik kita lihat untuk motor power ini tadi 0,55 kW sekarang menjadi 0,75 kW kemudian untuk motor voltase tadi 380 kW sekarang jadi 400 kW untuk motor frekuensi tadi 60 Hz sekarang 50 Hz untuk motor current ini 2 ampere tadi 1,68 ampere selanjutnya 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 untuk minimum frekuensi E204 tadi 10 Hz sekarang kembali ke pengaturan awal pabrik 0 Hz begitu juga dengan E205 untuk maksimal frekuensi tadi 90 Hz setelah disetting kini menjadi E50 Hz untuk akselerasi 207 tadi disettingan 6 second sekarang menjadi 3 second dan 208 deselerasi 3 3 second tadi 5 second kita kembalikan lagi ke posisi awal untuk frekuensi monitor FR 00 itulah cara setting atau cara mereset ulang parameter inverter dan pos kembali ke pengaturan awal pabrik dengan cara menekan tombol quick menu plus dan data change ditekan secara bersamaan mudah mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 terima